Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar ketemu lagi dengan saya Ira Cetom nah di video kali ini saya akan mereview salah satu kamera mirrorless dari Sony yang baru saja saya miliki yakni kamera mirrorless Sony a5100 sebelum lanjut ke video saya jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu menjadi orang pertama yang melihat video saya atau mendapatkan pembaharuan dari saya untuk video-video selanjutnya kamera mirrorless Sony a5100 ini merupakan kamera dengan desain yang sangat kecil ya mirip pocket gitu tapi jangan salah meskipun kamera mirrorless a5100 ini sangat kecil tapi memiliki kerja yang sangat baik dan fitur-fitur yang gak kalah dengan kamera mirrorless seri diatasnya yakni a6000 Nah untuk kamera mirrorless a5100 ini memilih kesamaan dengan a6000 salah satunya yakni sensor gambar APS-C yang sudah 24 megapiksel Nah kita lihat Oke ini sudah APS-C 24 24 megapiksel kemudian sensornya sudah beyond set X Nah selain itu autofocusnya juga yang sangat cepat dengan menggunakan autofocus hybrid kita lihat hybrid yang mempunyai untuk mengikuti objek yang bergerak untuk fisik kamera a5100 ini jauh berbeda dengan A6000 melainkan menyerupai seri A5000 yang ukurannya relatif kecil sangat kecil selain ukuran fisik yang kecil bobot dari kamera ini juga ringan yakni untuk body only untuk body only hanya 223 gram oke untuk baterai disini untuk baterai dengan lensa kit 16 1650 mm beratnya sekitar 399 gram nah untuk seri 5100 ini tekstur badan kamera ini bervariasi tergantung warna yang dipilih seperti putih kalau putih dia mulus oke mulus nah untuk yang saya miliki ini adalah titanium titanium itu eh seperti milik saya ini Hai teksturnya sangat halus eh berkesan seperti logam kalau hitam ya kasar dan seperti kulit jeruk nah kita lihat untuk slot memorinya slot memory itu berada di sebelah kiri sini oke dan ini sangat memudahkan dibandingkan kamera kamera lain yang menggunakan yang menyimpan slot memory di bagian bawah karena itu akan mempersulit kita saat ingin mengganti memori apalagi kita menggunakan tripod seperti ini kita akan sulit mengganti memori karena masih terpasang dengan mounting tripod nah seperti trend kamera mirrorless lainnya untuk kamera ini LCD nya bisa diputar sampai 180 derajat seperti ini seperti ini jadi kamera ini bisa dipakai untuk mode selfie untuk Sony A5100 ini memiliki beberapa fitur baru yang tidak didapati di A5100 atau A6000 yaitu yaitu touch LCD fitur ini memang sudah ada di Sony next 5t tapi yang di A5100 jauh lebih sensitif dan responsif touch LCD bisa digunakan untuk menentukan area fokus sayangnya untuk touch LCD Sony A5100 ini terbatas fungsinya misalnya kita tidak bisa mengganti setting aperture seter speed atau memilih item di menu dengan cara di A5100 juga tidak sebanyak kamera canggih seperti A6000 tapi cukup menurut saya karena ada dua tombol yang bisa diprogram sesuai dengan keinginan secara default tombol tengah memiliki akses langsung ke syuting mode karena A5100 tidak punya mode dial kemudian ada tombol yang seperti tanda tanya ini nah ini adalah tombol help guide tombol ini bisa kita ganti fungsinya saya biasa mengubahnya mengubah kedua tombol ini menjadi akses langsung ke fokus mode dan fokus area jadi dengan menggunakan tombol 2 ini kita bisa mengunci fokus untuk objek yang kita inginkan untuk kinerja kinerja atau kecepatan operasi kamera khususnya autofocus sangat cepat untuk kelas kamera mirrorless pemula untuk startup memang sih waktu menghidupkan sampai kamera siap untuk memotret agak sedikit lambat perlu menunggu sekitar 3-5 detik tapi setelah nyala dan saat memotret kamera ini kinerjanya cepat dan hampir tidak ada waktu jeda oke saat memotret dengan format raw kita perlu menunggu kurang lebih 1-2 detik untuk menampilkan hasil foto jadi untuk format raw kita menunggu 1-2 detik untuk view Sony mengklaim kecepatan autofocusnya mencapai 0,07 detik sedikit lebih lambat dibandingkan A6000 yang diklaim Sony itu mencapai 0,06 detik dan dalam praktisnya sama-sama terasa sangat cepat hanya saja saat memotret dengan bukaan yang kecil seperti F8-F16 atau di kondisi yang sangat gelap atau di kondisi yang sangat gelap sistem autofocus dari kamera ini berubah menjadi kontras detik yang jauh lebih lambat dan sering hunting fokus atau fokusnya pindah-pindah untuk kualitas gambar untuk menguji seberapa banyak data yang bisa dikumpulkan sensor gambar pada prosesor kita harus melihat raw image raw image nya sayangnya saya belum bisa memproses raw file karena software belum bisa membaca untuk file raw termasuk di laptop saya nah seperti kamera Sony pada umumnya warna-warna yang diproduksi sangat vibrant atau sangat cerah oke ini contohnya oke beberapa foto di ISO tertinggi terlalu over serpenit atau terlalu dipaksa tajam sehingga muncul artifact artifact yang bergerigi saat di zoom namun yang saya cukup kagum adalah integritas warna yang masih cukup baik dan tidak pudar atau berubah dengan ISO 12800 amannya foto dengan ISO 1600 untuk amannya foto dengan ISO 1600 atau lebih rendah jika tidak terpaksa nah untuk kelebihan Sony A5100 yang pertama adalah ukuran relatif ringan dan kecil kemudian yang kedua adalah kualitas gambar yang bagus di kelas mirrorless dan deseler resolusi gambar sudah 24MP kemudian yang ketiga kinerja dari autofocus yang sangat cepat dan mumpuni untuk subjek bergerak terus yang keempat layar LCD yang sudah sunny weather sangat terang dan kontras sangat terang terang dan kontras oke selanjutnya lengkap dengan wifi untuk transfer file dan remote kemudian rentan ISO untuk foto untuk foto low light besar jadi foto di kegelapan terus kualitas gambar ISO tinggi 1600 sampai 3200 cukup baik terutama warnanya masih terjaga kemudian ada dua tombol yang bisa diprogram tombol oke dan tombol kemudian layar LCD layar LCD sudah bisa di flip atau diputar ke atas untuk layar LCD sudah bisa diputar ke atas untuk selfie nah untuk building flash diarahkan ke atas kecepatan foto berturut-turut relatif cepat namun kekurangan untuk A5100 ini tidak ada mode FN yang pertama tidak ada mode FN atau quick menu seperti di detailer-detailer lainnya kemudian bahan kamera ini terbuat dari plastik kemudian untuk tenaga flashnya ini sangat lemah tidak ada hot shoe atau optimal connector untuk jendela bidik atau flash eksternal kemudian capability touchscreen terbatas lebih ke fokus dan shutter saja kemudian waktu startup agak lambat 3-5 detik kemudian saat memasukkan memory card baru harus menunggu kameranya membuat database file ini agak lama sekitar 4-5 detik kemudian autofocus menjadi lambat saat saat menggunakan bukaan kecil seperti f16 misalnya punya external chargernya ini tidak termasuk dalam paket jika kalian membeli kamera Sony A5100 jadi tidak ada charger tapi kalian bisa menggunakan kamera handphone yang sesuai dengan output dan input untuk lebih jelasnya spesifikasi pertama kita menggunakan USB bisa menggunakan charger handphone kalian bisa menggunakan untuk menggunakan kamera charger kamera ini penting output dan input nah untuk lebih jelasnya spesifikasi pertama Sony A5000 yang pertama yakni 24MP APS C sensor kemudian ISO 100 sampai 25600 kemudian kecepatan foto berkurut-kurut yakni 6fps kemudian shutter speed paling lambat yakni 30 detik dan shutter speed tersepat 1 per 4000 detik untuk dimensi ukuran kamera A5100 yakni 110 x 63 x 36 mm kemudian berat bobot kamera A5100 ini untuk body only itu hanya 223 gram dan untuk tambahan lensa dan baterai itu 399 gram kamera ini juga sudah dilengkapi wifi NFC dan harga kamera ini dibanderol sekitar 8 juta rupiah sudah termasuk dengan lensa kit 16 50 m dengan bukaan f 3,5 sampai 5,6 OS oke mungkin segini aja yang bisa saya review untuk kamera Sony A5100 dan jika ada yang kurang dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang lebih lama menggunakan kamera A5100 saya minta maaf karena saya gak bisa sertakan yang lainnya dan jika informasi ini bermanfaat untuk kalian silahkan share like dan jika ada kritikan silahkan isi di kolom komentar tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dari channel saya ini oke terima kasih sudah nonton video saya sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax